Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku seorang lightworker disini, seorang spiritual healer, tarot hanyalah mediaku disini, aku seorang empath, psychic, medium, dan aku memakai gift aku, kemampuan aku disini untuk aku bagi ke kalian dalam bentuk pesan-pesan untuk healing situasi kalian ya. Itu tujuan aku bikin channel ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Disini kita punya pile 1, deck ini dengan labradorite crystal, lalu disini kita punya pile 2 dengan bloodstone, bloodstone crystal. Ya, lalu kita punya pile 3 dengan rose quartz crystal. Ya, ini silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian, mengarahkan kemana. Kalau misalkan nanti kurang resonate atau tidak resonate, berarti pile itu bukan pile kamu ya. Mungkin bisa coba pilih pile yang lain ya. Kalau misalkan tidak resonate sama sekali juga, berarti reading ini bukan untuk kalian ya, ini general reading aja. Dan ya, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, kita langsung mulai aja dengan pile, sorry, dengan pile nomor 1 ya. See you! Halo, pile 1 bagi kalian yang memilih deck ini ya, dengan labradorite crystal. Ya, ini adalah reading kalian tentang somit jodoh, ciri-cirinya ya. Aku akan bantu sebisa aku disini, kita langsung mulai aja dengan tarotnya, seperti biasa. Nah, ya. Aku berdoa sebentar ya. Kita lihat ya, pile nomor 1. Artur pertama kita punya Eight of Cups, kebalik. Artur kedua kita punya Eight of Swords, kebalik. Oke. Lalu kita punya Four of Pentacles, kebalik. Huh, pile nomor 1. Kita punya Nine of Wands, kebalik. Hmm, ini Nine of Wands, kebalik. Waduh, pile nomor 1. Kita punya Five of Wands, kebalik. Kita punya Temperance. Ya. Lalu kita punya The Devil. The Devil, kita punya The World, kebalik. Lalu terakhir ini kita punya Four of Wands, kebalik. Bottom Deck Energy. Kita punya Three of Swords. Pile nomor 1. Kamu sangat-sangat butuh healing di sini. Aduh. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Maksudnya ini, yang namanya jodoh itu kan di tangan Tuhan ya. Gini, pile nomor 1. Jodoh itu di tangan semesta. Itu 100% nyata ya. Jadi, kalau kamu mau jodoh kamu di sini, kamu harus mempersiapkan atau membenahi diri kamu untuk menerima jodoh ini buat kamu. Ya. Seperti itu. Jadi, ya. Di sini aku akan bantu kamu sebisa mungkin. Nanti aku akan pasti akan jelaskan tentang ciri-ciri jodoh kamu di sini. Cuma di sini ada pesan healing buat kamu. Karena ini penting buat kamu supaya kamu bisa ketemu sama jodohnya. Ya kan. Buat apa, kamu tahu ciri-ciri jodoh kamu tapi ujung-ujungnya kamu gak bisa dapet juga. Iya kan. Gitu. Oke, sebelum mulai aku scanning zodiac dulu seperti biasa ya. Di pile ini. Zodiacnya kalau tidak aku sebut di sini bukan berarti reading ini bukan buat kalian ya. Ini hanya zodiac yang mendominasi energinya di sini aja. Bisa sun, moon, atau rising zodiac ya. Gitu. Yang pertama masuk ke aku kenceng. Capricorn. Ya. Di sini dengan the devil. Capricorn. Lalu kita punya apa? Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio. Di sini masuk ke aku juga. Ya. Tah kenapa Libra masuk di sini juga. Aku ngerasain ya. Aria Sagittarius. Ada di sini. Fire Signs di sini kenceng. Aquarius ya. Oke, ya tadi aku udah sebut ya. Itu energi zodiacnya aja yang mendominasi di sini ya. Oke, kita mulai dengan readingnya. Ya, file satu. Kamu nih orang-orang yang masih pada belum 100% bisa move on di sini. Ya. Ini udah sangat jelas di sini. Ya. Aku ngasih tau ini ke kalian bukan buat gimana-gimana. Tapi itu harus kalian sembuhkan di sini. Supaya apa? Jodoh kamu bisa masuk ke kamu di sini dibilangnya. Ya. Energi kamu di sini aku ngeliatnya masih belum ready. Masih belum siap buat menerima berkat dalam bentuk jodoh ini. Ya, begitu. Jadi, aku nggak tau apakah kalian yang single atau kalian yang berpasangan sekarang. Ya. Di sini masih... Ya, ini buat semualah ya. Ini pesannya silahkan terima sesuai resonate-nya sama kalian gimana. Eight of Cups. Eight of Cups kebalik di sini. Kalian, file nomor satu. Orang-orang yang takut untuk pergi dari situasi di sini. Ya. Entah pergi dari relationship. Entah pergi dari seseorang. Ya. Kalian takut itu di sini. Kalian juga kebanyakan dari kalian di sini masuk ke aku. Takut ditinggal. Ya. Ini menjadi pikiran kalian sebenarnya. Beban pikiran. Aku ngerasanya seperti itu. Ya, dengan Eight of Cups di sini kebalik. Ya. Ya. Padahal sebenarnya banyak hal-hal di dalam dirian yang kalian pendam di sini. Tapi mungkin kalian nggak ungkapkan karena kalian takut ditinggal atau kalian takut meninggalkan situasi atau seseorang di sini. Ya. Ya. Pile nomor satu pesannya untuk kalian di sini. Lepas itu. Jangan takut ekspresikanlah diri kalian karena jodoh kalian ini adalah seseorang yang bisa nerima kamu apa adanya luar dalam di sini dibilangnya. Ya. Kalau kamu nggak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam kamu keluar. Gimana caranya kamu bisa ketemu sama jodoh di sini dibilangnya. Ya. Itu pesan yang sangat penting buat kamu nomor satu di sini. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena di sini kita punya Four of Pentacles. Ini ngomongin tentang masalah perasaan. Ngomongin tentang masalah feeling. Mungkin ya feeling aku sih ya beberapa dari kalian itu masih ada trauma masa lalu ya hubungan masa lalu di sini aku ngeliatnya. Ya. Aku ngeliat beberapa mungkin pernah ada yang diselingkuhin. Nggak cuma sekali beberapa kali dengan orang-orang yang berbeda di sini. Ya. Itu yang bikin kalian masih trauma. Kalian takut ditinggal. Kalian takut meninggalkan di sini. Ya. Ada abandonment issue di sini sudah sangat jelas. Ya. Four of Pentacles di sini kalian dipesankan sama para penjaga kalian di sini spirit guides kalian untuk lebih terbuka. Untuk lebih ini apa? Mengekspresikan perasaan. Ya. Karena kalau itu mendem itu cuma akan jadi bom waktu buat kamu di sini. Entah ujung-ujungnya kamu diselingkuhin lagi. Entah ujung-ujungnya berantakan pokoknya hubungannya di sini dibilang ya. Bagi kalian yang sudah punya pasangan di sini. Ya. Bagi kalian yang single. Kalau kalian mau ketemu sama orang ketika kalian ketemu sama orang. Ungkapkan semua diri kalian di sini. Jadilah diri kalian apa adanya di sini. Ya. Gitu. Maksudnya kita tetap bisa jadi diri kita apa adanya dengan kita tetap sopan sama orang itu kok. Kan semua proses yang namanya misalkan orang kenalan ya baru kenalan ya. Satu-satu perlahan-lahan. Tapi ujung-ujungnya maksudnya dengan tujuan untuk kalian bisa membuka diri satu sama lain. Gitu loh di sini. Ini yang tadi aku bilang night of wands kebalik. Ini energi player ya. Ini energi-energi aduh. Sorry ya. Ini masuk ke aku. Maaf banget. Tapi aku sampein aja pesennya fuckboy di sini. Ya. Gitu. Kebalik. Ya. Jadi. Ini maksud aku ya. Jadi kalian itu mungkin beberapa ya. Pernah mengalami relationship yang kurang baik seperti ini. Karena mungkin masalah komunikasi. Karena mungkin contoh. Kalian udah mengkomunikasikan apa yang ada di dalam kalian. Tapi ternyata orang ini menganggapnya kalian negatif. Orang ini menganggapnya kalian drama. Atau kalian cari masalah lalu dia. Main sama orang lain. Atau dia pergi dari kamu. Atau apalah di sini. Aku ngeliat semuanya nih di sini. Ya. Jadi kamu itu bikin kamu trauma di sini. Dan trauma kamu di sini belum sembuh. Ya. Bagi kalian yang sudah ada pasangan. Kamu masih bawa trauma itu ke dalam hubungan kalian di sini. Ya. Gitu. Kamu diminta untuk healing di situ. Lepas beban pikiran kamu di sini. Jangan kebanding-bandingan. Atau jangan compare. Ya maksudnya jangan menyamakan orang satu dengan orang lain. Kamu banding-banding. Orang berbeda-beda di sini. Kalau kalian mau dapet apa yang terbaik buat kalian. Benahi diri kalian di sini dibilangnya. Ya. Ini kenapa aku bilang jangan compare sama orang lain. Karena di sini ada five of wands. Kebalik. Ya. Ini tentang omongan-omongan. Apa kamu membanding-bandingkan. Gitu. Karena orang itu gak bisa dibandingin. Kayak ibarat kamu bandingin jeruk sama apel. Gitu. Gimana? Rasanya aja beda. Ya. Gitu. Jadi kalian sangat-sangat diuji dalam kesabaran di sini sama semesta. Ya. Ini pesannya buat aku bagi kalian yang single. Mending kalian nunggu di sini. Benahi diri. Sampai nanti ketemu sama orang yang tepat. Daripada kamu. Maksa. Nyari-nyari-nyari. Ujung-ujungnya ketemu cuman. The devil ini. Ujung-ujungnya ketemu orang yang tidak baik lagi di sini. Orang yang cuman entah memanfaatkan kamu. Entah dalam bentuk apapun di sini. Ya. Aku melihat uang. Aku melihat fisik. Macem-macem. Ya. Hati-hati dengan ini pail nomor satu. Masih ada energi toksik. Yang istilahnya kebawa nih. Yang mesti kamu lepas di sini. Ya. Pesannya buat kalian. Apapun trauma kalian ya. Masalah lalu kalian ini. Berusaha untuk bisa memaafkan dan melepas. Itu pail nomor satu. Ya. Aku tahu ini ngomongnya gampang. Tapi ngelakuinnya susah. Tapi bisa kok. Ya. Gitu. Demi apa? Demi kebahagiaan kamu sendiri. Kamu kan yang mau bahagia di sini. Kamu yang mau ketemu jodoh kamu. Ya harus ada effortnya juga di sini. Jangan kamu berharap. Kamu ketemu orang lain. Untuk healing kamu di situ. Salah besar pail nomor satu. Yang ada kamu ketemu orang lain. Yang akan terus men-trigger karma kamu di sini. Ya. Selama kamu bisa healing di sini. Ya. Tidak sampai 100% mungkin. Tapi ya sampai 90%. Sampai sudah benar-benar mendekati sempurna. Kamu kalau ketemu orang lain. Ya. Ya itu akan meng-complete healing kamu. Tapi bukan berarti kamu ketemu orang lain. Di dalam proses healing kamu masih 30%. 50%. Oh itu kamu ketemu karmik akan. Ya. Bukan ketemu jodoh. Tapi yang ada kamu ketemu orang karma di sini. Buat apa? Karena kamu belum belajar karma kamu di sini. Masih banyak pelajaran yang kamu mesti selesaiin dulu. Gitu loh. Ya. Di sini dengan wheel of fortune. Aku bisa bilang ini. Karena ini menjadi siklus kalian. Ini ngomongin tentang masalah karma. Ya. Roda karma di sini. Pembelajaran yang belum selesai. Buat kamu file nomor 1. Sedangkan. Kalian. Aku tahu file nomor 1 ini. Kepengennya. Ujung-ujungnya ya bisa nikah. Bisa apalah di sini. Ini gambar orang pernikahan. Kamu lihat sendiri kartunya di sini. Tapi. Di sini kebalik. Ya. Karena apa? Kamu belum siap di sini. Ya. Ini bagi kalian yang belum nikah. Bagi kalian yang masih single. Bagi kalian yang udah nikah. Ada sesuatu yang harus dikoreksi di dalam hubungan yang di sini dibilangnya. Ya. Yang tadi aku bilang. Tentang masalah pikiran, trauma yang kalian bawa ke pasangan. Gitu. Ya. Ujung-ujungnya nanti pasangan kalian yang sering meninggalkan kalian. Karena. Gak bisa. Gitu loh. Ya. Justru di dalam hubungan itu. Yang sehat adalah gimana caranya kita bisa. Lebih menyembuhkan lagi satu sama lain di sini. Ya. Dibilangnya seperti itu. Di bawah ini kita punya Three of Swords. Bawah deck. Ya. Ini yang tadi aku bilang. Masih ada kekecewaan. Masih ada sakit hati di sini. Atas apapun yang pernah kalian alami di masa lalu. Nih. Nine of Swords. Masih kadang-kadang beberapa dari kalian kepikiran ini. Tiba-tiba malam-malam kalau mau tidur. Apa? Kepikiran tentang masalah ini. Ya. Masih ada trauma yang ada di dalam diri kalian di sini. Pada nomor satu. Ya. Ini. Aku meng-highlight ini supaya kamu sadar. Supaya kamu apa? Minta kekuatan sama yang di atas untuk melepas ini. Kamu pun juga punya niatan untuk bisa healing ini. Ya. Supaya kamu ke depannya itu damai dulu. Pile nomor satu kalian butuh kedamaian ini. Supaya kalian bisa ketemu sama orang yang bisa sama-sama membawa damai sama kalian di sini. Dan kamu bisa happy. Ya. Dibilangnya kayak gitu. Pile nomor satu. Ya. Gitu. Karena beberapa dari kalian siklusnya adalah ketemu sama orang yang terus-terus selingkuh di sini. Beberapa banyak banget. Ya. Aku ngerasanya seperti itu. Energi player. Energi orang tukang selingkuh di sini. Ya. Dibilangnya seperti itu. Ya. Jangan hilang harapan. Pile nomor satu. Ya. Aku ngomong kayak gini. Bukannya gimana. Tapi justru biar kamu sadar. Biar kamu healing. Ya. Dengan kartu The Star di sini. Supaya apa? Kamu ketemu sama jodoh kamu di sini. Kamu lihat bayangannya di sini. Ya. Gitu. Punya harapan. Jodoh kamu ada kok. Pile nomor satu. Kalau belum ketemu. Akan ketemu. Ya. Ini aku ngerasain energinya sangat-sangat sweet gitu ya. Sangat-sangat tulus. Tetaplah punya harapan di sini untuk masalah itu. Karena kalau kamu tidak bisa punya harapan untuk ini. Maka yang di atas tidak akan memberikan harapan ini ke kamu. Ya. Karena kamu tidak yakin sama yang di atas jatohnya. Ya. Pile nomor satu. Dibilangnya kayak gitu. Untuk pesan-pesan tentang masalah jodoh di sini. Sekarang aku akan bantu kalian untuk mungkin. Apa ya. Ngasih tak. Apa. Mungkin tentang masalah ciri-ciri ya. Tentang jodoh kalian di sini. Ya. Gitu. Ini pesannya aja dulu. Sekarang ciri-cirinya kita lihat ya. Ini mungkin bisa jadi dalam apa yang dia kerjakan. Atau apa yang dia suka. Gitu ya di sini. Kita lihat ya. Aku sih ngerasanya orangnya cukup ini ya. Aku ngerasa hawa romantis gitu ya di sini. Nggak. Aku berdoa sebentar ya. Kita lihat ya ciri-ciri soulmate kamu atau jodoh kamu di sini. Ini sesuatu. Banyak ya ternyata file nomor satu. Ya pesen apa. Ya namanya juga general reading ya. Pesannya pasti banyak di sini. Ya tapi aku akan bantu sebisa aku ya di sini. Oke. Bentar ya aku kumpulin dulu di sini. Oke jadi. Ini konfirmasi buat kalian file nomor satu. Bagi kalian yang mungkin mikir. Saya bisa ketemu jodoh saya ya nggak ya di kehidupan sekarang? Bisa nih current lifetime. Kehidupan kamu sekarang ketemu. Ya orangnya ada buat kamu di sini. Konfirmasi total. Ya di sini ada execution. Maksudnya ini bukan execution gimana. Tapi di sini maksudnya orang ini mungkin dalam hidupnya pernah melewati masa-masa sulit di sini. Ya mungkin punya trauma sendiri. Ya ini mungkin yang dia juga masih healing di situ. Ya mungkin dia pernah punya apapun kejadian di masa lampaunya. Ya mungkin dia sampai saking mau nyerahnya. Mungkin dia ingin mengakhiri nyawanya di sini. Ya maaf kalau ini tiba-tiba agak gelap. Tapi ini ciri-ciri yang dibilang seperti itu. Ya cuman dia sudah melewati ini. Maksudnya dia sudah healing di sini sih. Aku ngeliatnya beberapa udah healing. Maksudnya dia udah menjadi sosok yang luar biasa kuat di sini aku ngeliatnya. Orang kamu ini pile nomor satu adalah orang-orang yang kuat di sini. Ya psychic. Beberapa dari kalian. Ya pasangan jodoh kalian. Apa? Showmate kalian. Itu punya bakat spiritual. Ya punya istilahnya mungkin secara-secara bakat atau secara kemampuan gitu ada ya. Psychic di sini soalnya. Ya entah mata batinnya aktif, entah dia intuisinya kuat, entah suka dapet pesan-pesan lewat mimpi. Intinya ada energi spiritualnya. Gitu. Ya aku ngerasanya seperti itu. Ya di sini. Di sini kita lihat di sini ada teacher. Beberapa. Ya mungkin pekerjaannya adalah entah dia sebagai guru atau konsultan. Atau yang kayak istilahnya dia mengajarkan ya. Maksudnya dia mengajar gitu di sini. Aku ngerasa energi yang kayak dia itu tipe orang yang bisa memberikan kamu banyak banget pelajaran-pelajaran yang berharga. Aku ngeliatnya. Ya karena dia pun juga suka ya entah-entah dia bisa membagi pelajaran hidup dia ke orang lain gitu loh di sini. Ya cuman intinya orang ini bisa cukup membimbing kamu di sini. Pahlawan nomor satu. Ya feeling aku juga kamu bisa sama-sama belajar satu sama lain di sini. Tapi ini mungkin profesinya. Dia entah profesor, entah guru, entah konsultan atau apa gitu di sini. Ya gitu. Di sini kita punya astral experiences. Ini yang tadi aku bilang ya. Beberapa dari kalian. Ini mungkin kalian bisa banyak pengalaman astral di sini ya. Tapi orang ini pun juga feeling aku. Pasangan kamu di sini jodoh kamu. Juga orang yang punya kekuatan spiritual yang cukup kuat di sini. Ya mungkin dia bisa punya banyak pengalaman asal. Contoh pengalaman yang kayak mungkin dia mimpi atau gimana dia keluar dari badannya gitu ya. Padahal itu memang jiwa dia keluar dan dia berkelana di situ. Ya ini contohnya saja. Pahlawan nomor satu. Kita punya volcano di sini. Pahlawan nomor satu. Begitu ini aku liat ya. Pahlawan nomor satu ya. Ya jodoh kalian ini orang yang sangat passionate. Orang yang sangat berapi-api. Yang bikin kamu juga ngeliat dia charming. Ya yang bikin kamu juga ngerasa passion itu ke dia di sini. Ya orang yang akan samat bikin kamu tuh ngerasa kayak. Ya kayak ingin meledak kayak gini loh. Tapi dengan passion. Ya gitu. Ya aku ngeliat kamu sama dia ini banget sih. Maksudnya secara intim itu sangat-sangat cocok. Aku ngeliatnya di sini. Ya kayak gitu. Lalu di sini beauty. Pahlawan nomor satu. Entah orang ini akan menjadi orang yang sangat cantik atau ganteng di sini ya. Tapi juga kayak apa. Di satu sisi mungkin dia melihat kamu sebagai seseorang yang cantik atau ganteng di sini ya. Dia menghargai diri kamu apa adanya di sini ya. Dibilangnya seperti itu. Di sini ada nature worship. Orangnya suka alam. Pahlawan nomor satu ya. Entah dia suka naik gunung. Entah dia suka hiking. Dia suka camping atau apa. Gitu ya. Pencinta alam aku ngerasanya. Dia suka explore. Ya. Dibilangnya seperti itu. Entertainer. Ya. Performer. Beberapa dari... Beberapa dari kalian ini. Soulmate kalian ini. Seseorang entertainer. Entah dia suka main musik. Atau dia suka perform musik. Entah di TikTok. Entah di online. At the YouTube. Atau di mana. Gitu. Intinya orang yang kreatif. Dan dia... Apa? Tipe orang yang ingin menampilkan kekreatifan dia. Gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Ya. Di sini ada poverty. Beberapa dari kalian pesannya di sini adalah... Orang ini sudah pernah melewati masa sulit dalam hidupnya. Seperti aku bilang. Termasuk dalam masalah keuangan. Pernah ada di dalam posisi yang benar-benar terpuruk di sini. Tapi dia bisa bangkit. Aku ngerasanya seperti itu. Ya. Jadi dia sudah sangat bijaksana dalam masalah keuangan. Dia sudah kayak istilahnya. Banyak pengalaman-pengalaman hidup dia. Ya. Mungkin ini yang bikin dia menjadi energinya itu... Energi pengajar. Karena dia sudah banyak pengalaman hidupnya di sini. Aku lihat. Ya. Nih. Orangnya sangat-sangat pinter. Aku ngeliat banyak banget. Dia mungkin suka filosofi-filosofi di sini. Ya. Gitu. Otaknya tuh otak kreatif. Creator. Gitu ya. Entah ini entrepreneur. Entrepreneur ya. Atau entah apa gitu. Di sini aku ngerasanya... Orang yang suka baca buku. Orang pinter di sini. Ya. Smart. Ya. Meskipun dia spiritual. Ya. Beberapa ya. Tapi dia juga secara-secara buku. Secara knowledge. Pengetahuan umum. Juga jago di sini. Book smart juga. Ya. Gitu. Di sini kita punya victim. Injustice. Ini. Dia tuh korban dari... Mungkin dulunya itu... Pernah mengalami banyak ketidakadilan dalam hidup dia di sini. Ya. Gitu. Dan dia selalu menjadi korbannya. Tetapi... Aku rasa dia ketika ketemu kamu di sini. Dia sudah healing dari sini. Ya. Dia sudah menemukan kedamaiannya di sini. Atas dirinya sendiri. Beberapa. Ya. Pesannya buat kamu di sini. Aku ngeliatnya di sini ada asterik. Ya. Beberapa kamu. Pasangan kamu ini. Ya. Suka meditasi. Suka kayak... Intinya aku ngerasa energi. Ya. Mungkin beberapa... Agamanya Buddha. Beberapa ya. Gitu loh di sini. Ya. Aku melihat... Ya. Apa? Tidak harus agama Buddha. Tapi ada. Ini kan general reading ya. Beberapa agamanya ada yang Buddha. Ya. Atau dia suka... Atau open minded sama agama. Maksudnya tentang ajaran agama Buddha di sini. Ya. Maksudnya yang lebih universal gitu loh di sini. Aku ngerasanya. Ya. Gitu. Ini entah Buddha. Entah ini. Yang menyampaikan ke aku tuh entah Buddha atau Kristen gitu loh di sini. Ya. Ini ngomongin tentang masalah agama. Tapi tidak harus ya. Ini general reading. Ingat. Gitu. Cuman. Aku ngerasa energinya itu di sini seperti itu. Ya. Gitu. Dia orang yang sangat-sangat suka berderma di sini. Ya. Suka sedekah. Gak pelit. Tentang masalah uang. Gak perhitungan di sini. Ya. Aku ngerasanya seperti itu. Orangnya baik banget ini. Paila nomor satu. Ya. Dia percaya kalau apapun yang dia kasih dalam bentuk rejeki ke orang lain. Itu kan energi positif. Itu nanti akan balik ke dia kok. Rejekinya tetap ngalir di sini. Aku ngerasanya. Ya. Karena dia pun juga sudah belajar. Karena dia dulu pernah ada di posisi keuangan yang terpuruk di sini. Jadi dia tahu rasanya. Ada di dalam kekurangan di sini. Makanya ketika dia punya lebih. Dia mau bantu itu ke orang-orang yang kekurangan di sini. Ya. Paila nomor satu. Itu ciri-cirinya cukup detail buat kalian di sini. Ya. Kalau untuk masalah ciri-ciri fisik. Aku. Gak mau terlalu ke situ ya. Karena ya fisik orang berbeda-beda. Ya kadang dia kurus. Kadang dia gendut gitu ya. Maksudnya kadang gimana gitu. Cuman aku lebih kayak ngeliat ke arah jiwanya dia. Ciri-ciri jiwanya dia gitu. Karena kan yang namanya soulmate adalah hubungan dari jiwa ke jiwa. Gimana cara kamu mengenal dia. Bukan dari fisiknya. Tapi dari jiwanya di sini. Ya. Paila nomor satu. Ya. Itu pesannya untuk kalian di sini. Aku akan bantu kalian dengan pesan tambahannya. Ya. Tentang ciri-ciri soulmate kamu di sini. Paila nomor satu. Aku berdoa sebentar. Nah. Paila nomor satu. Pesan-pesan tambahan buat kalian di sini. Ini. Okay. Kayaknya aku disuruh sekali lagi ya. Sebentar. Kayaknya masih ada nih apa. Pesan-pesan buat kalian ya. Paila nomor satu. Buset. Oke. 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 Itu aja. Itu aja. Oke. Ini keluar lagi ya. Bottom deck-nya sama. Kayak tadi. Ya. Jadi. Nanti aku jelasin di sini. Paila nomor satu. Ya. Jadi. Ini yang tadi aku bilang ya. Bottom deck-nya. Feeling aku nanti soulmate kamu. Atau. Apa pasangan. Apa ini. Kamu itu kamu kenalnya dari temen kamu di sini. Ya. Entah ini mutual friends-nya kamu. Temennya temen kamu. Atau gimana di itu loh di sini. Ya. Ini contoh. Contoh skenario. Kamu misalkan pergi. Diajak temen kamu pergi. Terus ternyata temen kamu. Eh saya bawa temen saya ya. Terus nanti kalian ketemu. Entah gimana gitu loh di sini. Ya. Dibilangnya seperti itu. Ya. Let your friends help you di sini. Jadi aku kayaknya ini datangnya. Dari orang yang kamu sudah kenal. Lalu dia mengenalkan kamu. Ke apa. Menghubungkan kamu dengan soulmate kamu di sini. Aku melihatnya. Ya. Lalu. Kita punya give your relationship a chance di sini. Ya. Ketika. Nanti mungkin ketika kalian ketemu. Ya. Mungkin kamu akan ketrigger. Ketrigger tentang kayak mungkin ya itu. Tadi masih ada trauma kamu yang belum-belom 100% ini ya. Tapi. Kamu dibilangnya. Seiring kamu healing di sini. Ya. Trigger itu akan semakin kecil gitu loh di sini. Jadi mungkin kamu akan sedikit ketrigger di sini. Tapi. Bukan yang kayak sampai kamu trauma gimana. Ya. Tapi kamu dibilangnya. Kasih kesempatan orang ini. Untuk. Bisa. Istilahnya. Membangun ini. Maksudnya mencoba membangun ini sama kamu nanti. Karena aku ngerasa energinya ketika kamu ketemu orang ini kamu agak takut-takut gitu loh. Takut-takut mau-mau kenalan atau mau memulai. Ya. Tapi kalau kamu sudah ikuti intuisi kamu. Kalau kamu ngerasa orang ini baik buat kamu. Tulus. Coba. Ya. Jangan samain dia sama-sama orang-orang yang mungkin brengsek di masa lalu kamu. Ya. Gitu. Di sini ada free yourself. Kamu yang mesti bisa bebasin diri kamu di sini. Bebasin diri kamu dari apa. Yang tadi aku bilang di awal. Kalau kamu ngerasa. Kamu sudah ingin pergi. Dari situasi. Atau dari trauma kamu. Atau dari seseorang. Atau dari orang lain. Move on atau apa. Ya. Kamu mesti bebasin dulu diri kamu dari situ. Ya. Baru kamu akan ketemu orang ini. Nih. Stay optimistic about your love life. Optimis aja. Tentang masalah love life kamu di sini dibilangnya. Positif aja. Punya harapan. Punya keyakinan sama yang di atas. Kalau jodoh kamu akan datang ketika kamu siap. Dan ketika waktunya semuanya sudah tepat di sini. Maka akan datang buat kamu. Ya. Beberapa dari kalian gak lama lagi di sini dengan very soon. Ya. Gak lama lagi ini. Ini seberapa cepetnya ya. Very soonnya. Aku gak tau ya. Very soonnya semesta. Kadang-kadang ya. Aku gak tau ya. Waktunya yang di atas soalnya beda sama waktu kita. Tapi di sini yang pasti. Tidak akan lama. Kalau kalian bisa healing tadi yang aku bilang. Gak akan lama kalian ketemu orang ini. Ya. Orang ini bukanlah orang seperti di masa lalu kamu. Yang pakai topeng. Yang menyembunyikan siapa dia sebenarnya. Yang entah nusuk kamu dari belakang. Atau apapun itu. Orang ini bukan seperti itu. Ya. Orang ini adalah soulmate kamu. Sudah jelas ini. Ya. Konfirmasi. Karena aku bilang tadi jodoh kamu soulmate kamu ada. Nih. Ada soulmate kamu di sini. Ya. Orang ini nanti kamu yang akan menarik dia dengan energi kamu yang sudah healing. Energi positif kamu. Aura positif kamu di sini. Yang akan menarik orang ini dengan sendirinya datang ke kamu. Kayak radar dia tiba-tiba nyala. Dan itu akan menunjukkan ke kamu di sini. Ya. Attraction. Kamu akan sangat-sangat attracted sama orang ini. Ya. Karena yang namanya pasangan soulmate ini udah kayak magnet. Kayak pasti kamu ketarik gitu loh ke orang ini entah gimana. Dan dia pun juga sama ke kamu. Ada attraction-nya. Ya. Kamu akan sangat tertarik dengan orang ini. Dan orang ini akan juga sebaliknya ke kamu. Ya. Gitu. Bukan hanya secara fisik tapi semua. Dari-dari jiwa. Semua ya di sini. Terutama dari jiwa sih. Ya. Gitu. Di sini kita punya heart-to-heart conversations. Ini yang tadi aku bilang. Orang ini mau tau isi hati kamu terdalamnya tuh gimana. Dia tuh maunya kamu jujur ngomong sama dia apa adanya tentang perasaan kamu di sini. Justru orang ini adalah orang yang menghargai itu. Bukan orang yang kayak istilahnya. Oh kalau kamu ngomong atau kamu cerita. Dipikirnya dia. Apa ya. Dia mikirnya kamu cari ribut atau cari drama atau apa. Enggak. Orang ini mau duduk bareng sama kamu. Kita ngobrol. Gitu loh di sini. Sangat-sangat dewasa. Ya. Gitu. Ya. Di sini kita punya chemistry. Kamu akan ngerasain energinya dia tuh kayak magnet buat kamu. Chemistry di sini. Tapi dalam konteks yang sehat ya. Bukan toxic. Bukan jadinya ketergantungan atau apa. Ya. Gitu. Tapi kamu tuh ngerasa kayak. Kayak aku tuh pengen. Kayak kalau deket dia tuh happy. Gitu loh. Ya. Kayak kalau bisa tuh pengen deket dia terus gitu loh di sini. Ya aku ngerasanya kayak gitu. Beberapa dari kalian ketemunya mungkin ketika dalam kalian traveling di sini. Ya. Gitu. Atau aku ngeliatnya ketika kalian mungkin pindah tempat atau gimana ketemu sama orang ini. Ya. Gitu. Dan kalian akan banyak menghabiskan waktu bersama. Berlibur bersama. Aku ngeliatnya jalan-jalan bareng gitu. Di sini aku bisa liat itu. Nanti ke depannya. Ya. Karena soulmate kamu kan tadi pencinta alam ya. Suka ke alam. Gitu. Ya mungkin dia akan suka bawa kamu kayak entah ke pantai, ke alam, atau ke mana. Ke gunung. Atau ya. Cuman. Itu rasanya kalau kamu pergi dia tuh kayak kamu lagi honeymoon di sini. Ya. Gitu ya. Bagi kalian yang nanti. Apa ya. Intinya sih kalian ini aja. Fokus sama energi kalian yang tadi aku bilang. Karena dengan kalian bisa fokus ke energi kalian. Energi kalian sendiri yang akan memanggil soulmate kamu datang. Nih. Calling in your soulmate. Ya. Jadi afirmasi-afirmasi positif. Doa kamu. Minta aja sama yang di atas. Berikan petunjuk. Dan maksudnya tentang masalah jodoh. Apa. Aku yakin jodoh akan datang di waktu yang tepat. Terima kasih. Kamu ucapin semua itu ke Tuhan, ke semesta. Kamu doa di sini. Dengan kayak gitu energi kamu yang akan memanggil sendiri soulmate kamu datang. Bukan kamu yang nyari atau ngejar-ngejar di sini. Ya. Di atas. Tuhan semesta yang akan mempertemukan kalian di sini. Entah gimana caranya. Kamu yakin aja sama ini. Ya. Ini soulmate kamu adalah cinta kamu yang sesungguhnya dengan true love di sini. Ya. Gitu. Kamu kalau udah ketemu sama orang ini. Kamu akan sama dia sampai kamu mati di sini. Pile nomor satu. Ya. Lifetime partner. Dan memang itu yang kamu inginkan. Pile nomor satu. Dan kalian bisa dapet ini. Tapi. Benahi diri kalian dulu di sini. Pile nomor satu. Ya. Kamu yang harus ambil effortnya. Ambil effortnya dalam proses healing kamu di sini. Maka kamu akan ketemu sama orangnya. Ya. Bagi kalian yang menginginkan pernikahan. Ada di sini pernikahan. Ya. Nih konfirmasi. Ya. Bagi kalian yang mungkin mikir. Gue bakal nikah nggak ya. Nih. Ya. Aku udah bilang nih sekarang. Jadi. Fokus aja. Sama kamu. Ya. Sama energi kamu. Karena soulmate ini. Bukan kita cari-cari atau kejar-kejar. Tapi kita tarik sendiri pakai energi kita. Itu cara kerjanya. Semesta ini. Ya. Law of attraction. LOA. Bagi kalian yang mungkin LOA di sini. Di sini ada kartu attraction-nya. Ya. Kalian bisa memanifestasi soulmate kalian kok. Dengan kalian bisa menjaga energi kalian. Ya. Memperbaiki energi kalian. Terus-terus menjadi orang yang lebih positif. Lebih yakin lagi sama semesta. Dan bisa jalan. Bisa hidup itu dengan lebih damai dan enteng. Ya. Itu aja pesannya buat file nomor satu. Makasih banyak. File nomor satu. Ya. Bagi kalian yang udah nonton sampe abis video aku ini. Semoga bisa resonate dan bisa membantu situasi kalian di sini. Yang memberi pencerahan. Dan ya. Sekali lagi makasih. Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk subscribe, share, like, komen channel aku. Makasih yang udah sering komen. Aku suka baca komen-komen kalian. Pasti aku baca. Pasti aku bales. Makasih banyak sekali lagi. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi one-on-one sama aku. Personal reading. Private reading sama aku. Jangan sungkan-sungkan. Bisa langsung chat ke nomor WhatsApp aku di kolom deskripsi. Sudah aku cantumkan ya. Kalian mau tanya-tanya di situ silahkan. Bebas. Bagi kalian yang ingin melihat konten-konten pendek aku lainnya. Bisa connect sama aku di Instagram atau TikTok aku. Itu juga linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi ya. Makasih yang udah support aku selama ini. Dengan channel aku, dengan konten-konten aku lainnya. Doa-doa kalian itu juga makasih banyak ya. Banyak yang suka doa aku yang baik-baik. Aku pun juga pasti doa yang baik-baik ke kalian kok. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Pail nomor satu. Dan ya, best of luck buat kamu dalam perjalanan hidup kamu. Sampai kamu menemukan jodoh kamu di sini. Sampai kita ketemu lagi di readingku selanjutnya. Bye-bye pail nomor satu. Halo, pail nomor dua. Ini adalah reading kalian ya. Tentang jodoh, showmate, ciri-cirinya gimana. Kalian yang memilih deck ini ya. Dan Bloodstone Crystal. Ini adalah reading kalian. Ya, langsung kita mulai aja. Tapi aku mulai dengan tarotnya dulu seperti biasa. Ya, lalu nanti kita akan melanjut ke Oracle-nya. Sebentar. Oke. Oke, pail nomor dua. Aku ngerasa orang, aku udah ngerasa nih orangnya. Kamu akan sangat suka dengan matanya orang ini. Ya. Matanya orang ini sangat dalam. Very deep. Ya. Gitu. Kamu bisa ngerasain. Kayak seolah-olah kamu bisa ngeliat jiwanya dia tuh lewat matanya di sini. Ya. Itu pesan yang aku langsung tangkep. Barusan, ya. Aku akan berdoa sebentar. Kita lihat ya untuk kamu. Pail nomor dua. Langsung mental. Artu. The world. Eh, sorry. Wheel of Fortune kebalik. Ya. Kita punya The Hangman kebalik. Oh, oke, oke, oke. Kita punya Nine of Cups. Wow. Kita punya Death. Aduh. Ini energinya kenceng banget. Pail nomor dua. Ya. Lalu kita punya Eight of Swords. Kita punya The World. Ini keren sih, ya. Nih, ya. Pail nomor dua. Kita punya High Priestess kebalik. Ya, ini High Priestess. Kebalik. Lalu kita punya Nine of Wands. Eh, Two of Wands. Sorry. Kita punya... Judgment. Ya, kebalik. Knight of Pentacles. Ya. Itu sih, ya. Kartu-kartunya. Bottom Deck Energy. Kita punya Four of Swords di sini. Ya. Oke. Pail nomor dua. Sebelum kita mulai, aku akan scanning Zodiac-nya dulu di sini. Seperti biasa, ya. Kalau Zodiac ini tidak aku sebut, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian. Ini hanyalah Zodiac yang mendominasi energinya di sini. Ini bisa Sun, Moon, atau Rising Zodiac. Ya. Gitu. Kenceng pertama di sini. Kita punya Scorpio. Scorpio very-very strong di sini. Sangat-sangat kenceng. Ya, aku ngerasain energi Scorpio di sini. Lalu yang kenceng lagi di sini. Leo. Aquarius. Taurus. Masuk di aku semua nih. Ya. Gitu. Pisces. Masuk. Cancer juga masuk di sini. Ya. Capricorn. Virgo. Masuk juga di aku di sini. Ya. Aries. Sagittarius juga ada di sini. Ya. Itu Zodiac-nya di sini. File nomor dua. Ya. Aku di sini sudah ngerasa energi takdir yang luar biasa. Ya. Wah. Sangat-sangat-sangat ada bau karmanya di sini. File nomor dua. Tapi bukan karma yang gimana-gimana. Tapi kamu itu. Orang-orang di file nomor dua ini. Orang-orang yang nggak bisa sembarangan dalam mencari pasangan di sini. Karena pasangan kalian sudah diatur. Digariskan. Takdir. Bagian dari takdir hidup kalian di sini dibilangnya. Banyak banget major arcana di sini. Berarti hidup kalian dalam percintaannya ini penuh dengan elemen takdir. Ya. Gitu. Elemen free will-nya sangat-sangat minim gitu di sini aku ngelihatnya. Ya. Karena ini ngaruh ke dalam siklus karma kalian. Entah pasangan kalian ini adalah pasangan yang sudah ditentukan memang dari past life kalian. Dari kehidupan kalian sebelumnya. Yang harus ketemu lagi di kehidupan ini atau gimana. Aku nggak tahu intinya ada elemen karma yang sangat-sangat-sangat besar di sini. Ini sudah pasti di sini. Kartu pertama kita punya wheel of fortune. Ini ngomongin tentang penyelesaian karma kamu di sini. Ya. Wheel of fortune kebalik di sini berarti belum selesai. Ada banyak pelajaran-pelajaran hidup kamu di sini yang kamu akan harus lewati dulu pile nomor 2. Sampai kamu ketemu akhirnya sama jodoh kamu di sini. Sampai kamu lepas dulu dari hidup kamu yang mungkin kamu ngerasanya mandek atau gimana di sini. Ya. Sampai jiwa kamu bisa lepas. Sampai kamu bisa melepas diri kamu dari siklus kamu di sini. Kamu akan ketemu sama orang ini. Orang ini adalah bagian dari pemberiannya semesta buat kamu di sini dengan nine of cups. Orang ini akan menjadi orang yang kamu mimpi-mimpikan atau kamu harap-harapkan. Istilahnya maksudnya kayak bukan spesifik ya. Cuman yang di atas tuh tau yang jiwa kamu inginkan itu apa di sini. Yang terbaik menurut yang di atas akan dikasih ke kamu di sini. Ya. Siapapun orang ini akan benar-benar bikin kamu ngerasa gila ini pemberian banget dari yang di atas. Dan kamu akan sangat menghargai orang ini aku ngeliatnya. Ya. Gitu. Dengan kartu death di sini. Semua ini akan terjadi ketika kamu sudah melewati transformasi besar dalam hidup kamu di sini. Dengan death. Diri kamu yang lama mati menjadi diri kamu yang baru. Dan diri kamu yang baru ini yang akan bisa bareng sama soulmate kamu di sini dibilangnya. Ya. Ada eight of swords. Ini ngomongin tentang masalah pikiran. Cara pikir, cara pandang, mindset, cara kamu memandang hidup semua di sini. Ketika ini semua sudah berubah menjadi lebih baik. Dan kamu sudah secara spiritual sudah healing di sini. Maka kamu ketemu sama orang ini. Dan orang ini sangat amat bisa membantu kamu di sini dalam masalah ini. Ya. Jadi seiring aku ngeliatnya. Seiring dia bisa membantu kamu menutup siklus kamu di sini dengan the world. Ini siklus yang sangat-sangat-sangat berat dan besar dalam hidup kamu di sini. Yang kamu akan selesaikan. Ya. Gitu. Kalian file nomor dua adalah orang-orang high priestess di sini. Orang-orang yang punya mungkin kemampuan, bakat, atau apa-apa spiritual kalian itu kuat di sini. Ya. Gitu. Intuisi kalian jalan. Feeling kalian kuat. Orang-orang yang seperti itu. Ini file nomor dua aku ngerasain energi spiritual kalian. Ya. Sangat-sangat kuat di sini. Tapi kamu seringkali masih tidak bisa yakin sama itu. Kamu sendiri. Ya. Sama kekuatan kamu sendiri di sini dibilangnya. Ini adalah bagian dari siklus kamu yang akan menutup di sini ketika kamu ketemu sama orang ini. Orang ini akan menguatkan kamu. Meyakinkan kamu di sini. Kalau semua yang ada di kamu ini bukan halusinasi. Bukan apa. Justru dia akan mensupport kamu di sini. Di dalam kamu yang seperti ini. Ya. Gitu. Mereka akan bisa menerima kamu apa adanya di sini. File nomor dua. Ya. Gitu. Two of ones. Lagi-lagi di sini ngomongin tentang masalah planning. Rencana. Yang di atas itu lagi merancang semua rencana kamu ketemu sama orang ini. Bagi kalian yang belum ketemu sama orang ini. Ya. Semua sudah diatur sedemikian rupa. Mungkin ketika kamu ketemu sama orang ini. Kamu akan mikir. Kok bisa ya? Kejadiannya tuh benar-benar pas. Begini, 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 begini. Ya. Seolah-olah tuh udah diatur. Terus sama semesta gitu loh di sini. Kamu akan ngerasa seperti itu ketika kamu ketemu orang ini. Dan ketika kamu. Maksudnya menjalani hidup sama orang ini gitu. Ya. Kayak semua tuh seolah-olah udah diatur benar-benar gitu ya. Yang di atas itu punya rencana untuk kalian di sini dibilangnya. File nomor dua. Ya. Gitu. Sudah. Sudah digariskan. Jadi kalau kamu mungkin mencoba ingin sama orang lain atau apa. Kamu mungkin beberapa dari kalian file nomor dua. Ngerasa kayak sulit banget ya hidup gue ketemu sama jodoh gue gitu. Ya karena kamu dijaga. Kamu dilindungin. Kamu diprotek. Karena kamu udah disiapin orang yang terbaik buat kamu file nomor dua. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu itu selalu ditutup dalam masalah percintaan atau perjodohan. Karena orang itu bukan buat kamu. Mungkin kalau kamu jadi sama orang itu. Ujung-ujungnya kamu gak happy. Ujung-ujungnya kamu sengsara. Aku barusan denger jelas banget dari kuping kanan aku. Iya. Betul. Ya. Suara perempuan ada di kuping kanan aku di sini. Spirit God sekalian ada yang perempuan di sini. Ya. Gitu. Jadi aku dikonfirmasi total. Langsung dibilang barusan. Ya. Kalian itu kalau dihalangi jalannya. Ditutup pintunya. Berarti ada pintu lain yang mau terbuka buat kamu di sini. Kamu mesti bisa yakin itu file nomor dua dengan high priestess kebalik. Kamu diminta untuk tumbuhkan lagi. Pertebal lagi koneksi kamu sama semesta di sini. Sama Tuhan. Ya. Apapun kepercayaan kamu di sini. Keyakinan kamu sangat amat dibutuhkan. Karena soulmate adalah pemberian Tuhan buat kamu di sini. Kapan datangnya ke kamu. Kok kamu bisa ready di sini? Kalau kamu bisa healing segala ini kamu. Apa? Shadow work kamu udah beres. Ya. Kamu udah berhadapan sama sisi kegelapan kamu. Sisi pikiran kamu. Ya. Ketemu. Dan orang ini akan membantu kamu menyelesaikan healing kamu yang tinggal sedikit nanti. Gitu. Ya. Ini. Udah-udah. Bagian dari rencananya yang di atas. Entah kenapa aku ngerasa orang ini tuh mungkin mulainya duluan sama kamu tuh temenan dulu. Ya. Berteman. Dari temenan baru nanti mungkin jadi pasangan di sini aku ngeliatnya. Ya. Aku ngerasain energi friendshipnya. Pertemanannya. Persahabatannya di sini. Jadi orang ini bener-bener kayak sahabat buat kamu. Tapi di satu sisi kamu sayang banget sama orang ini. Ya. Gitu. Dan dia pun juga sama ke kamu di sini aku ngeliatnya. Ya. Di sini nih. Kelihatan di sini saling membantu di sini. Ya. Beberapa dari kalian ini aku dapet ya. Ini gak untuk semua. Jelas. Ini bukan untuk semua. Tapi beberapa kalian ini hubungan sesama gender ya. Aku ngeliat di sini. Entah perempuan-perempuan atau laki-laki-laki di sini. Tapi yang namanya somit ya tidak mengenal gender kok. Ya. Di sini di channel aku. Aku tidak menjudge orang-orang. Aku tidak menghakimi orang-orang atas apapun. Perjalanan mereka di sini. Karena aku tahu itu urusan mereka sama yang di atas. Ya. Itu jalan hidup mereka di sini. Ya. Dan aku tidak pernah membedakan orang-orang. Buat aku semua orang sama. Karena kita semua punya jiwa di sini. Dan ujung-ujungnya jiwa kita semua yang akan kembali ke semesta di sini. Ke Tuhan. Ya. Tanpa memandang kita itu gimana di sini. Tuhan itu tidak menghakimi kita atas itu kok. Ya. Di sini entah kenapa aku mesti nyampein pesan itu buat kalian. Ya di sini. Pasti ada yang mungkin ini bisa masuk resonate. Ya. Gitu. Ya jadi. No judgment di sini ya. Tidak ada penghakiman di channel aku di sini atas orang-orang apapun. Seperti apapun. Silahkan datang ke channel aku di sini. Aku tidak pernah membedakan. Agama. Ras. Atau apapun di sini. Ya. Gitu. Jadi di sini. Barusan aku ngomong tentang masalah judgment. Ini ada kartu judgment di sini. Ya. Kartu judgment di sini kebalik. Maksudnya. Semesta. Akan kasih kamu kode banyak banget tentang orang ini. Seolah-olah tuh kamu ngerasa sama orang ini tuh. Seperti kepanggil, ketarik terus. Kepanggil, 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 kepanggil terus di sini. Ya karena apa? Memang ini somet kamu. Memang kamu harus sama orang ini. Nanti kalau kalian udah ketemu ya. Atau bagi kalian yang mungkin udah ketemu. Atau belum. Ini kan general reading ya. Kamu akan ngerasanya seperti itu. Ya. Aku ngeliat di sini prosesnya akan makan waktu. Ya. Gitu. Mungkin ini entah makan waktunya. Dalam kalian menyiapkan diri kalian. Menyelesaikan karma kalian dulu di sini. Atau ketika kalian ketemu sama orang ini. Akan makan waktu dulu. Mungkin akan temenan dulu dalam waktu yang agak lama di sini dibilangnya. Ya. Gitu. Sampai nanti baru hubungannya bener-bener setelah istilahnya udah bener-bener sama-sama. Udah bener-bener healing banget ya. Baru bener-bener nyatu gitu loh di sini. Dibilangnya seperti itu. Ya. Aku ngeliatnya proses kalian ini memang butuh waktu. Tapi perlahan. Tapi sangat-sangat pasti kalian bisa happy di sini. Aku ngerasanya gitu. Pile nomor dua. Ya. Di sini ada Four of Swords. The Knight of Wands. Ya. Ini ngomongin tentang masalah. Kamu diminta untuk tenang aja tentang masalah ini. Masalah suami, masalah jodoh. Tenang aja. Nggak usah khawatir. Ya. Yang di atas, para spirit guide kamu di sini bilang, Nggak usah khawatir tentang ini. Udah disiapin. Udah. Beres. Ya. Gitu. Kamu tinggal benahin diri kamu. Persiapkan diri kamu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kamu. Jodoh kamu di sini. Ya. Dibilangnya cuma kayak gitu. Pile nomor dua. Kamu masih banyak pelajaran spiritual yang kamu akan istilahnya apa? Dapet di sini. Ya. Gitu aku ngerasanya. Dan orang ini bisa mengajarkan kamu secara spiritual juga di sini. Aku ngerasanya. Ya. Aku ngerasanya tuh kayak sama-sama spiritual. Bisa ngajarin satu sama lain gitu loh di sini. Ya. Gitu. Page of Wands. Iya. Knight of Wands. Kamu akan sangat cukup attracted dengan orang. Ini banyak energi api di sini. Ya. Ini Leo Arya Sagittarius ya. Maksudnya kayak... Ya di sini Gemini Libra Aquarius juga ada. Cuman intinya sih ya... Yang namanya hubungan soulmate gitu ya. Kita kalau udah memang bener-bener koneksi jiwa itu akan melewati dimensi-dimensi fisik apapun gitu ya di sini. Jadi ya kalau kita ngomongin tentang masalah fisik gitu ya di sini. Ya fisik orang itu bisa berubah kapanpun dia mau. Ya. Tapi yang namanya jiwa itu akan ada sama kamu sampai mati. Di sini. Ya. Nggak tau kenapa ini pesannya nyampe ke kalian. Kenceng banget. Pasti ada resonate sebagian besar dari kalian ini. Ya. Dibilangnya kayak gitu. Kalau untuk masalah jodoh kalian di sini dibilangnya. Ya. Aku akan kasih kamu kisi-kisi lagi ciri-ciri tentang jodoh kamu di sini dengan Oracle. Untuk file nomor 2. Untuk file nomor 2. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya. Ini mungkin akan kayak kisi-kisinya lagi ciri-cirinya tentang orang ini gimana. Ya. Ya. Banyak ya. Oke. Oke. Aku akan berikan ke kalian di sini pesannya. Yang pertama di sini ada servant. Ya. Ini servant bukannya servant gimana. Tapi bisa jadi ya. Kan ini general reading ya. Tapi maksudnya apa yang dia lakukan di sini. Pekerjaan dia atau apapun di sini itu dalam bidang service. Ya. Ini service bisa macam-macam. Ada yang bisa dia apa ya service to other people ya. Ini intinya dalam-dalam bidang ya jasa gitu yang aku lihat ya di sini. Dalam bidang jasa. Aku ngerasanya seperti itu. Dan dia orang yang kayak istilahnya ketika dia memberikan jasa dia ke orang lain ini dia tulus gitu ya. Ini bisa jasa macam-macam aku bisa ngeliat kayak ya entah hospitality, aku melihat gambar rumah, aku melihat hotel, aku melihat kayak bisa jadi juga orang ini semacam ya counseling apapun gitu ya. Di sini aku ngeliatnya. Even healer, aku ngeliat healer. Healer kan service juga ke orang. Ya. Gitu. Jadi aku ngeliat itu. Ada semacam energi servicenya di situ lalu sini. Ya. Orang ini cukup lihai sama teknologi di sini aku ngeliatnya ya. Atau beberapa dari kalian yang mungkin ini service teknologi ya IT masuk ke aku di sini. Ya orang yang cukup mungkin kalau secara teknologi dia lebih pinter gitu dari kamu di sini aku ngeliatnya ya. Gitu. Mungkin beberapa dari kalian maaf ya. Ada yang mungkin kurang ini sama teknologi ya gitu-gitu. Tapi orang ini cukup ini cukup update gitu sama teknologi aku ngeliatnya. Ya atau dia bekerja di bidang teknologi di sini. Teknik dan segala macam. Ini masuk ke aku ya. Teknik mesin, teknik apa segala macam. Atau dia pernah ada kerja di bidang ini. Ya. Lalu di sini kita punya religious devotion. Orang ini aku ngeliatnya antara dia sangat-sangat maksudnya kayak dia sangat punya kekuatan apa ya. Hubungan yang kuat sama yang di atas. Entah dia religius atau dia spiritual di sini. Ya. Dan dia sangat-sangat yakin sama yang di atas akan hidupnya. Hidupnya itu sama dia diserahkan sama yang di atas di sini. Dia bisa berserah dalam hidupnya di sini. Aku ngerasanya seperti itu. Apa yang dia lakukan di sini itu adalah bentuk kayak istilahnya dia itu istilahnya ya berbuat baik lah. Gitu loh di sini. Ya. Aku ngerasanya seperti itu. Ya. Ada energi religius spiritualnya di sini. Dan orangnya selain itu juga pinter di sini. Aku ngeliatnya. Ya. Pinter. Bukan. Ya maksudnya secara-secara book smart gitu ya. Secara knowledge. Secara pengetahuan umum atau apapun. Apapun yang dia lagi tekuni di sini. Dia sangat-sangat pinter. Kamu bisa ngerasain apa ya. Dia orang ini tuh pinter banget sebenarnya. Gitu. Ya. Meskipun dia tidak menunjukkan kalau dirinya itu kayak seseorang yang pinter. Maksudnya kayak dengan dia sotoy atau gimana gitu ya. Maksudnya sorry ini masuk ke aku. Tapi kamu bisa ngerasa kalau orang ini smart banget ya. Tapi dia bisa tetap rendah hati di sini. Dengan ini. Ya. Gitu. Dia tidak memamerkan kepintaran dia aku ngeliatnya. Ya. Revolution. Orang ini rebel. Aku udah ngerasain ya. Orang ini. Meskipun dia begini tapi dia itu jiwanya. Jiwa rebel. Gitu ya. Dia itu apa. Jiwa-jiwa yang free spirit. Bebas gitu loh di sini. Ya. Gitu. Aku ngerasainya seperti itu. Ada revolution di sini. Ya. Gitu. Dan dia itu istilahnya orang yang sangat-sangat punya pikiran. Yang sangat-sangat terbuka di sini aku ngeliatnya. Ya. Kebebasan itu penting buat orang ini. Kita punya leadership. Dia sosok pemimpin yang luar biasa bijaksana di sini aku ngeliatnya. Dia sangat bisa membawa hidupnya dengan baik. Mungkin beberapa dari kalian orang ini punya usaha sendiri atau punya bisnis sendiri. Dia bosnya di sini. Ya. Tapi bukan hanya bos tapi dia sosok pemimpin yang luar biasa. Mungkin beberapa dari kalian dia punya banyak follower di sini. Ya. Entah itu dalam sosial media. Atau banyak orang yang bekerja di bawah dia. Gitu loh di sini. Ya. Gitu. Aku ngerasainya seperti itu. Lalu di sini kita punya bully. Orang ini dulunya sering dibully. Dalam hidupnya. Ya. Entah sama temen-temennya dulu di sekolah. Atau sama keluarga atau siapa. Gitu loh di sini. Korban bully. Pile nomor dua orang ini. Tapi. Karena dia sudah pernah merasakan. Rasanya dibully kayak apa. Dia itu kok orang sangat-sangat baik. Dia nggak mau ngebully orang-orang. Meskipun sekarang dia mungkin hidupnya sudah-sudah baik gitu di sini. Ya. Tapi dia bisa menjadi leader. Panutan buat orang-orang di sini dibilangnya. Ya. Gitu. Jadi dia bisa-bisa relate gitu sama orang-orang yang mungkin tertekan dengan situasi atau apa. Ini orang yang sangat bisa nolong di situ. Ya. Lalu di sini kita punya rise of civilization di sini. Ya. Orang ini pemimpi. Ya. Pemimpi itu bukannya pemimpi gimana. Tapi dia punya cita-cita mimpi yang luar biasa di sini. Ya. Mimpi yang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi mungkin untuk kebaikan orang banyak. Atau apa loh di sini. Aku ngeliatnya dia semacam seperti itu. Revolutionary. Ini ada revolution sama rise of civilization. Ini udah bener-bener ngomongin tentang dia itu apa ya. Ia akan punya impact yang cukup kuat dalam-dalam-dalam entah lingkungannya, entah sosialnya, atau apa gitu loh di sini. Ya. Ini orang-orang pemimpi yang hebat. Yang dia ingin membuat mimpinya itu menjadi kenyataan di sini. Menjadi realita dia. Ya. Gitu. Dan dia. Apa ya. Orang yang bisa nanti meng-organize semua ini. Mendevelop semua ini. Ya. Gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Ada explorer. Ya. Orang ini suka explore. Orang ini suka explore hal-hal baru. Suka kayak pergi-pergi, jalan-jalan gitu ya di sini. Aku ngerasanya seperti itu. Suka dengan laut, dengan perairan. Gitu. Ya. Aku ngerasanya seperti itu. Karena di sini ada maritim. Yang bisa juga dia pernah bekerja atau sedang bekerja di dalam industri yang istilahnya ada hubungannya sama laut di sini. Entah perikanan, entah teknik ini ya. Teknik kelautan atau apa. Masuk ke aku di sini. Ya. Gitu. Di sini kita punya air disaster bomb di sini. Ya. Orangnya di sini ya ini bukannya gimana-gimana. Cuman ini orangnya itu akan datang ke kamu seolah-olah kayak ini orang jatuh dari langit gitu loh. Entah dari mana tiba-tiba masuk aja ke kehidupan kamu di sini. Bergeraknya dengan sangat-sangat cepat di sini aku ngeliatnya. Ya. Gitu. Aku ngerasanya seperti itu di sini. Ya. Ini kan kayak ada-ada-ada asteroid jatuh gitu ya di sini. Dan ada tornado di sini dibilang ya. Jadi cukup cepat gini loh kayak pergerakannya awal-awal gitu. Mungkin kayak kamu nih kayak oh cepat ya saya kenal orang ini gini-gini-gini. Gitu. Ya. Gitu. Dan di sini ada government. Ya. Ini beberapa dari kalian orangnya mungkin kerja di dalam pemerintahan. Atau gimana gitu ya. Cuman kalau misalkan tidak orang ini itu sangat-sangat pemberi advice yang baik. Di sini advisor. Ya. Dia itu tipe orang yang sangat-sangat amat bisa memberikan kamu masukan yang luar biasa valuable di sini. Ya. Gitu. Di sini ada ritual sacrifice di sini. Ya. Ini bukannya ritual gimana-gimana tapi orang ini ya kalau misalkan dia spiritual seperti aku bilang dia punya kayak apa cara-cara tersendirinya. Tentang gimana caranya dia mengkoneksi dirinya dengan yang di atas. Ya ini ngomongin tentang masalah apa ya dia punya tata caranya sendiri punya ritualnya sendiri dalam istilahnya melakukan kepercayaannya dia sendiri gitu loh di sini. Dengan hubungan dia sama yang di atas. Ya. Gitu. Ini apa ya dia orang yang sebenarnya itu sangat-sangat bijaksana dalam memberikan masukan advice ke orang lain. Aku lagi-lagi ngerasa seperti itu di sini. Ya. Gitu. Ini. kisih-kisihnya ya ciri-cirinya orang kamu nih gitu. Ya. Gitu. Kalau untuk masalah fisik aku tidak mau bilang di situ ya karena buat aku aku itu langsung lihat ke jiwa. Karena yang namanya somit adalah hubungan jiwa sama jiwa di sini. Masalah fisik itu itu apa ya ya itu akan selalu bisa di adjust gitu disesuaikan lagi gitu loh di sini. Ya. Gitu. Jadi karena kalau kalian misalnya emang mau sama jodoh ya jodoh tidak lihat dari fisik gitu. Ya. Ini berlaku untuk semua sih. Ya. Karena masalah fisik itu bisa diubah. Ya. Ya sekarang apalagi zaman sekarang ya kamu mau ngubah fisik gampang. Mau ngubah hidung bisa. Ngubah badan operasi plastik bisa. Ya. Gitu. Cuma yang namanya jiwa. Jiwa nggak bisa dibedah. Jiwa nggak bisa dioperasi di sini. Itu yang kamu pegang itu sampai kamu mati ya. Gitu. Jadi itu aku akan lanjutkan dengan Oracle lagi ya untuk nyampein pesan-pesan buat file nomor 2 di sini. Ini. Ciri-cirinya tentang jodoh somet kamu di sini. Aku doa sebentar. Kita lihat ya. Ada apa lagi di sini. Ini. Sebentar. Aku ambil kartu yang jatuh. file nomor 2. Ya. File nomor 2. Kamu orang yang cukup berhati-hati di sini. Ya. Dalam masalah percintaan. Dalam masalah jodoh. Atau apapun di sini. Kamu orang yang sangat memperhatikan red flags ya di sini. Ya. Mungkin orang ini awal-awalnya kok kayak... Hmm... Apa ya. Buat kamu tuh... Ya mungkin karena... Karena kamu punya kriteria-kriteria sendiri. Atau kamu punya trauma-trauma kamu di masa lalu di sini. Kayak... Jadi kamu sangat amat berhati-hati gitu ya. Kayak seolah-olah tuh... Red flags ini kamu cari sendiri gitu ya. Kayak orang ini kekurangannya di mana. Saya nggak boleh. Itu... Kamu dibilang ya. Kamu harus punya open mind di sini. Ya. Gitu. Buka pikiran kamu di sini. Yang seperti tadi aku bilang. Karena... Showmate kamu... Itu akan beda dari tipe kamu pada biasanya. Dari ekspektasi-ekspektasi kamu di sini. Jadi... Ya. Punyalah pikiran yang terbuka di sini file nomor 2. Ya. Karena... Kamu diminta untuk bisa membebaskan diri kamu dari ekspektasi apapun atas showmate kamu di sini. Intinya nih orang kalau kamu mau happy sampai kamu mati. Orang ini bisa bikin kamu happy. Gitu. Tapi mungkin contoh kamu biasanya suka laki-laki atau perempuan yang tinggi. Tapi ternyata orang ini mungkin nggak terlalu tinggi. Atau kamu suka yang badannya bagus atau gimana. Tapi mungkin orang ini badannya biasa aja. Gitu. Ya tapi jiwanya itu yang kamu mau sebenarnya. Ya. Gitu. Kan aku bilang kalau masalah fisik itu sangat amat bisa di alter kok. Gitu ya. Kalau misalkan... Ya itu kalau misalkan contoh. Badannya misalkan ya... Ya apa mungkin besar atau gimana ya. Kamu bisa ayo kita olahraga bersama atau apa. Ya itu kan bisa bikin sama-sama sehat gitu loh di sini. Ya. Gitu. Entah kenapa nih pesannya masuk ke aku. Ya. Gitu. Jadi showmate kamu ini akan beda dari tipe kamu pada umumnya. Atau ekspektasi kamu di sini. Ya itu kalau untuk masalah fisik. Contoh kamu juga misalkan sukanya orang yang kulitnya putih. Tapi ternyata orang ini sawah mateng. Gitu. Misalkan kamu sama apa mungkin... Ya sama ras apa. Tapi ternyata dapetnya apa. Gitu loh di sini. Jadi kayak... Kayak buka itu semua. Buka kemungkinan itu semua. Karena jodoh kamu itu supaya apa. Jodoh yang sebenarnya bisa masuk ke kamu di sini. Showmate kamu adalah seseorang yang punya koneksi jiwa sama kamu. Udah. Itu. Dan kamu kalau udah ketemu sama orang ini. Akan ngerasa kayak magnet. Ketarik terus. Mau dia bentukannya kayak apa juga di sini. Ya itu yang namanya showmate. Romantic feelings orang ini. Apa sangat-sangat... Apa ya? Kayak... Aku ngerasanya care banget sama kamu. Romantis di sini aku ngeliatnya. Ya romantis dengan caranya dia sendiri. Gitu. Dan dia itu ingin kamu ngerasain itu. Dan maksudnya bisa mengeksplore sisi itu bersama di sini dibilangnya. Ya. Di sini ada retreat. Bagi kalian payol nomor dua di sini dibilangnya. It's time for you to disconnect from the world. Maksudnya... Nggak usah dicari-cari ini jodohnya. Nanti datang sendiri kalau kalian yang belum ketemu. Ya. Gitu. Ini bagi kalian yang mungkin masih suka cari-cari di aplikasi atau di mana ya. Nih pesennya dibilangnya. Stop dulu di sini. Karena orang ini ke kamu. Feeling aku bukan dari situ. Dari tempat lain. Ketemunya natural. Gitu. Bukan yang sesuatu yang kamu cari-cari. Kamu kejar-kejar. Karena aku bilang aja yang namanya rejeki. Yang namanya jodoh. Kalau semakin kamu kejar, semakin kabur itu. Gimana caranya kamu bisa dapet itu? Benahi diri. Itu sebenarnya. Ya. It is safe for you to love. Orang ini akan bikin kamu ngerasa aman dan nyaman. Aman untuk apa? Aman untuk mencintai. Ya. Supaya kamu tuh kalau-kalau mencintai orang tuh kamu nggak takut lagi. Kamu, dia akan men-trigger sisi gelap kamu di sini. Ya. Karena kamu punya ketakutan kamu sendiri. Yang tadi aku bilang. Tentang masalah red flags di sini. Ya. Tapi orang ini akan bikin kamu perlahan-lahan akan kayak. Kamu tuh aman sama-sama saya. Gitu loh. Ya. Dibilangnya kayak gitu di sini. Stay optimistic about your love life. Ya. Bagi kalian di sini dibilangnya. Optimis aja tentang masalah. Positive thinking aja di sini. Kamu sangat-sangat butuh positive thinking dan keyakinan. Kalau istilahnya. Kalau misal apa ya. Keyakinan bahwa yang di atas itu sudah persiapkan jodoh kamu di sini. Dan akan dikasih ke kamu kalau kamu sudah bisa ready di sini. Ya. Yakin atas itu file nomor dua. Positive thinking maka kamu akan bisa dapet ini. Karena kamu sekarang masih dalam proses loving yourself first. Ini yang kamu mesti healing dalam diri kamu. Cintai diri kamu sendiri maka kamu akan ketemu sama orang yang bisa mencintai kamu seperti itu juga di sini. Karena apa? Kamu bisa menghargai diri kamu sendiri akhirnya. Kamu bisa respect sama diri kamu sendiri akhirnya. Dan orang ini kalau ngeliat kamu yang bisa kayak gitu. Dia akan sangat-sangat tertarik sama kamu. File nomor dua. Ya. Orang ini bukan hanya romantis. Tapi dia pun juga suka bercanda di sini. Ya. File nomor dua. Orangnya energinya tuh enteng banget. Bercanda gitu ya. Suka bercanda. Suka bikin kamu ketawa gitu loh di sini. Ya. Tapi ketika ada sisi romantisnya keluar. Orangnya so sweet. Ya. Dan kamu memang happy sama orang yang seperti ini. Bagi kalian yang menginginkan wedding dalam-dalam kehidupan kalian. Ada ini weddingnya. Ya. Akan menikah kok. Suatu. Maksudnya kayak. Ya. Ini bagi kalian memang menginginkan pernikahan ya. Ada kok. Ya. Gitu. Kamu dibilangnya. Ekspresikan aja cinta kamu ke orang ini. Kalau ketika nanti kamu tahu ketemu orang ini. Ekspresikan aja feeling kamu. Kalau kamu. Apa ya. Kamu tuh mungkin takut berekspresi juga ya. Karena. Masalah pikiran kamu sendiri gitu ya. Yang mesti kamu healing. Yang seperti tadi aku bilang. Ya. Ketika kamu sudah ini. Ekspresikan. Kalau kamu ngerasa kayak kamu ingin melakukan sesuatu buat orang ini. Yang bikin kamu happy. Lakuin aja. Ekspresikan cinta kamu disini dibilangnya. Beberapa dari kalian. Orang ini datengnya gak lama lagi. Setelah kamu. Bisa. Memang bisa bener-bener healing disini. Gak lama kok kamu ketemu sama orangnya. Tinggal kamu yang menentukan aja. Kayak kamu tuh. Maunya gimana disini. Ya. Karena kamu berhak atas cinta disini dibilangnya. Kamu mesti merasa berharga dulu disini. Pail nomor dua. Ya. Gitu. Aku. Pesannya untuk file nomor dua disini. Ya. Itu aja pesannya untuk kamu. File nomor dua. Ya. Ehm. Hahaha. Ini apa. Ehm. Ya. Makasih. Ya. Bagi kalian udah nonton sampai habis. Semoga healing ini bisa resonate dan bermanfaat buat kalian. Dan. Ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Dan. Ehm. Bagi kalian yang merasa terpanggil. Untuk subscribe. Like. Comment. Channel aku. Silahkan. Ehm. Makasih yang udah sering komen. Aku sangat suka baca komen kalian. Aku pasti baca. Aku pasti bales. Ya. Makasih. Bagi kalian yang juga ingin. Mungkin terpanggil untuk sesi. Personal sama aku. Private sama aku. One on one sama aku. Ya. Private reading sama aku. Bisa langsung chat aku aja. Di nomor WhatsApp aku yang sudah tercantumkan. Di kolom deskripsi video ini. Ya. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Kalau kamu mau tanya-tanya. Silahkan. Bagi kalian yang ingin melihat konten pendek. Konten-konten pendek aku lainnya. Bisa ke Instagram aku. Atau TikTok aku. Linknya juga sudah aku post. Di kolom deskripsi ya. Makasih. Bagi kalian yang sudah selama ini. Men-support aku. Terima kasih banyak. Atas semua doa-doa dan dukungannya. Ya. Aku sangat amat bersyukur ya. Bisa tahu kalian semua ini ya. Yang ada di channel aku. Dan aku pasti juga doain kalian. Yang terbaik. Ya. Makasih banyak file 2 sekali lagi. Dan good luck. Dalam kamu. Perjalanan kamu. Menemukan jodoh kamu. Ya. Sampai ketemu lagi. Di reading aku. Berikutnya file nomor 2. Bye-bye. Halo file nomor 3. Bagi kalian yang memilih deck ini ya. Dengan Rose Quartz Crystal. Ini adalah reading kamu tentang. Ciri-ciri jodohmu. Soulmate kamu disini ya. Pasangan jiwa kamu. Ya. Langsung kita mulai aja dengan readingnya. Tapi seperti biasa. Aku mulai dengan tarotnya dulu ya. Gitu. Baru nanti kita ke oracle-nya. Aku shuffle sebentar kartu-kartunya. Aku berdoa sebentar. Lihat ya file nomor 3. Pesan-pesan buat kamu disini. Oh. Oke. 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 Sampai jumpa. Punya. Oke. Nanti aku jelasin ya. Sorry-sorry. Aku. Nangkep feelingnya. Kenceng banget disini. Ya. File nomor 3. Ya. Sebelum mulai readingnya. Aku scanning zodiac dulu. Seperti biasa disini ya. File nomor 3. Kalau zodiac ini tidak aku sebut. Bukan berarti reading ini bukan buat kalian. Bisa jadi tetap ada pesan-pesan buat kalian disini. Ini ya. Dan. Ya. Zodiac ini bisa sun, moon, atau rising. Maaf ya. Aku tadi dapet banyak banget pesannya. Ya. Bisa sun, moon, atau rising zodiac kamu ya. Oke. Pertama kita punya Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio ada disini ya. Capricorn, Virgo masuk disini. Gemini, Libra masuk disini. Cancer masuk ya. Gitu. Itu mungkin untuk zodiacnya yang ada disini ya. Yang mendominasi disini. Oke. Kita mulai dengan readingnya. Ya. File nomor 3. Kayaknya sebentar lagi. Kamu akan mendapat pencerahan tentang siap jodoh kamu disini. Aku ngeliatnya ya. Pencerahan. Atau semacam titik cerah atau kejelasan gitu ya. Tentang-tentang semua ini dibilangnya. Sama-sama penjaga kamu disini. Ya. Sama spirit guides kamu disini. Dengan kartu Ace of Swords disini. Begitu ini tadi kartu keluar. Langsung aku dapet. Itu cepet banget masuk ke aku ya. Kayak. Kayak seolah-olah tuh kayak. Ya ini. Apa. Kejelasan akan situasi gitu loh disini. Ya. Dibilangnya kayak gitu. Lalu. Kita punya Night of Pentacles. Ya. Mungkin yang selama ini sebenarnya beberapa dari kalian. Mungkin beberapa ya. Ini bagi kalian yang masih single. Masih-masih kayak. Mengharapkan jodoh ya disini. Mungkin ngerasa kayak. Kayak udah lama banget gitu ya. Kayak ini bisa gak sih gue dapet jodoh gue gitu ya. Aku ngerasa nih ada beberapa yang seperti itu mikirnya disini ya. Dibilangnya. Jangan berpikir seperti itu. Justru kamu berpikirnya kayak. Jodoh saya pasti ada. Pasti dateng. Di saat yang tepat disini. Ya. Gitu. Jadi. Ini hanya pesen-pesen aja buat kamu. Disini ada Three of Cups. Disini ngomongin tentang mungkin. Apa. Jodoh kamu ini nanti ketemunya itu. Di tempat ramai ya. Aku ngerasanya seperti itu. Atau kayak mungkin. Ketika kamu lagi ngumpul sama orang-orang banyak gitu ya. Temen-temen. Atau siapa. Ketemu orangnya disitu. Aku ngerasanya seperti itu. Ya. Kamu akan berkomunikasi sama. Itu dengan Three of Cups ya. Lalu dengan Page of Swords disini. Kamu akan. Aku melihat kamu banyak berkomunikasi sama orang ini. Entah ngobrol. Entah apa. Gitu loh disini aku ngerasanya. Ya. Entah dalam suatu acara. Atau apa gitu ya. Aku ngerasanya seperti itu. Cara kalian ketemunya disini. Gitu. Ya. Cuman. Feeling aku. Ketika. Kalian. Akhirnya. Connect. Gitu ya disini. Akan ada semacam disconnect disini. Ya. Karena ada Eight of Cups. Gitu. Aku entah. Entah ngerasanya kayak. Ya udah. Setelah kalian ngerasa kayak. Kok. Kok kayak orang ini. Kayak. Gimana ya ya. Entah kenapa kamu ngerasa. Kok saya tertarik ya sama orang ini. Dan dia pun juga ngerasa. Cuman. Mungkin karena ada ketertarikan itu. Jadinya. Ada salah satu. Pihak atau dua-duanya itu. Malah jadi. Menarik dirinya. Apa ya. Kayak mundur gitu loh. Takut. Takut akan perasaannya sendiri disini. Aku ngeliatnya. Ya. Pahal nomor tiga. Aku ngerasanya seperti itu. Ya. Intinya. Pahal nomor tiga. Bagian dari pembelajaran kamu. Kamu. Karma kamu disini. Adalah untuk bisa. Mengalahkan rasa takut kamu sendiri. Aku tahu kamu takut. Kamu pernah disakiti di masa lalu. Aku tahu disini dengan three of swords. Ya. Three of swords kebalik disini. Ngomongin tentang sakit hati. Aku ngerasain kamu sakitnya. Ya. Sampai nih nangis-nangis. Banyak aku lihat disini. Ya. Cuman. Kamu juga harus bisa memahami. Orang itu berbeda-beda. Ya. Jangan kamu samakan orang satu dengan orang A dengan orang B. Ini kayak kamu ngebandingin jeruk sama apel. Rasanya aja beda. Gitu. Ya sama-sama buah sih. Ya. Cuman ya gak bisa dibandingin maksud aku gitu. Ya. Gini maksud aku. Supaya apa. Karena aku melihat kamu masih ada trauma masa lalu. Aku melihatnya disini. Ya. Kamu takut disakiti. Paila nomor tiga. Ini bagian dari karma kamu. Pembelajaran kamu yang harus kamu lepas disini. Gak usah takut. Hidup itu jangan dibawa takut. Dibawa yakin aja. Dibawa enteng aja. Gimana caranya kamu supaya tidak bakal tersakiti. Ya. Kamu yakin sama yang di atas. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tidak akan nyakitin kamu disini. Kalau kamu bisa yakin sama itu. Kamu udah kenalan sama orang kamu apa juga kayak enak gitu loh. Kalau kamu nanti dikasih petunjuknya. Karena aku bilang kamu akan dikasih pencerahannya petunjuknya sama yang di atas tentang masalah jodoh kamu. Kalau kamu sudah ngerasa orang ini tidak baik buat kamu. Atau mungkin dia kayak apa istilahnya. Kamu udah feeling lah. Gitu. Kalau ini kayak istilahnya. Ya udah kamu juga akan jalan kamu tuh entah kenapa akan ditutup kok sama yang di atas. Ke orang itu. Ya. Maksudnya ya gak dikasih lampu ijo. Tapi kan yang penting kamu tetap buka hati. Tetap buka pikiran kamu disini. Supaya apa? Ya supaya jodoh kamu bisa masuk ke kamu. Karena kalau kamu nutup hati kamu. Kamu tutup pikiran kamu. Ya kayak pintunya ketutup. Gimana cara mau masuk jodohnya? Dibilangnya kayak gitu. Ya. Jadi. Kamu itu. Pesannya buat kamu. Pala nomor tiga. Buka pintu itu. Ya. Tapi kamu pasang tirai disitu. Maksudnya kamu bisa filter sendiri dengan intuisi kamu. Dengan minta selalu minta arahan dan minta perlindungan sama yang di atas. Kalau misalkan orang itu bukan buat kamu. Entah juga akan dipisahkan sendiri kok sama yang di atas. Ya. Gitu. Aku sih mikirnya kayak gitu ya. Maksudnya kayak dapet pesannya kayak gitu. Pail nomor tiga. Ya. Karena kamu disini jiwa kamu sedang dipanggil-panggil dengan kartu judgment ini. Ya. Beberapa dari kalian sudah ngerasa sebenarnya saya mesti gimana. Jiwa saya berkata apa. Jiwa saya ingin apa. Tapi kamu takut. Ya. Disini. Kamu takut sakit. Kamu tuh cuma takut sakit doang. Pail nomor tiga. Ya. Hati kamu ini kayak pernah ketusuk-tusuk ya. Pernah remuk gitu. Ya. Cuman ya. Ya. Kita gak bisa selamanya takut. Ya. Masa sama jodoh takut. Ya. Kalau kamu takut ya kabur dong jodohnya. Ya. Gitu. Dibilangnya. Kalau kamu udah ngerasa jiwa kamu udah terpanggil untuk melakukan sesuatu. Jalanin aja. Lakuin aja. Dengan kamu bisa yakin. Kalau kamu dilindungin dijaga. Yaudah yang penting kamu bisa jalan. Ya. Nih aku baru bilang supaya bisa jalan. Ini ada kartunya. Kamu jalan dengan chariot. Perjalanan kamu ini kamu lagi ingin diarahkan ke jodoh kamu. Ke seseorang gitu loh disini. Sama yang di atas. Yang namanya jodoh itu kan di tangan Tuhan ya. Itu benar 100%. Kapan bisa dapetnya ke kamu ya. Kalau kamu bisa ngikutin arahannya. Kamu lagi mau diarahin ke sana. Tapi kamu sembari kamu mengarah ke sana ya. Kamu membenahi diri kamu. Mempersiapkan diri kamu. Apa yang kamu mesti bawa. Dan apa yang kamu tidak mesti bawa di dalam perjalanan kamu disini. Ya itu yang tidak mesti kamu bawa adalah. Kepahitan-kepahitan masa lalu kamu. Trauma kamu. Tinggalin. Yang kamu mesti bawa. Keyakinan kamu. Kebahagiaan kamu disini. Ya. Gitu. Seven of cups disini aku ngeliatnya. Kamu untuk masalah ini. Kayak beberapa dari kamu mungkin lagi mungkin. Kayak ngerasa kayak. Apa ya. Pilihan-pilihan. Intinya sih sebenernya. Dibilangnya. Ya. Pilihan buat kamu itu. Kamu akan dikasih beberapa pilihan disini nanti. Ya. Gitu. Bagi kalian yang mungkin sudah ada di posisi ini. Ya berarti ini. Konfirmasi. Ya. Cuman. Intinya. Akan ada beberapa pilihan buat kalian. Dan kalian itu. Karma kalian. Pembelajaran kalian disini adalah. Gimana caranya kalian bisa pilih itu dengan bijaksana disini. Ya. Tidak ada yang namanya benar. Tidak ada yang namanya salah disini. Pail nomor tiga. Kalau kamu sudah ngerasa yakin. Dengan satu. Mantep. Yaudah jalan aja. Gak usah takut kamu disakitin. Gak usah apa. Kalau misalkan memang ternyata orang itu orang yang salah. Yakin kalau yang di atas akan memisahkan kalian anyway. Gitu. Ya. Pintu akan dibuka lagi buat kalian disini. Ya. Dibilangnya. Seperti itu. Pail nomor tiga. Kalau untuk pesannya buat kamu. Ya. Lalu disini aku akan mungkin lebih kayak membacakan tentang ciri-ciri. Orang ini bagaimana. Ya. Aku tidak. Membacakan ciri-ciri fisik ya. Karena menurut aku. Fisik itu bisa berubah-ubah. Sewaktu-waktu. Ya. Misalkan. Orang yang sekarang rambutnya panjang. Minggu depan dia potong pendek. Gitu. Yang sekarang gemuk. Tiba-tiba kurus. Yang dulu kurus sekarang tiba-tiba gemuk. Ya. Maksud aku tuh yang namanya fisik tuh berubah-ubah seiring waktu. Tapi. Aku langsung melihat ke jiwanya. Ciri-ciri jiwanya. Karena yang namanya somit. Adalah hubungan jiwa ke jiwa. Tali jiwa. Ya. Pasangan jiwa kalian. Yang kalian akan mengenal itu lewat jiwa. Bukan lewat fisik. Ya. Gitu. Aku akan bacakan dengan Oracle ini. Ya. Lanjutannya apa nomor tiga di sini. Berdoa sebentar. Kita lihat ya. Ada apa aja di sini. Oke. Oke. File nomor tiga. Kita lihat ya di sini. Banyak nih di sini. Ya. Aku akan bantu kamu sebisa aku. Di sini ada alternative sexuality. Ya. Ini. Hanya berlaku untuk beberapa ya. Ini ngomongin tentang sexuality. Tentang gender di sini. Ini maksudnya kayak seseorang yang istilahnya cukup nyaman dengan sisi maskulin dan sisi femininnya di sini ya. Beberapa dari kalian orang ini mungkin ini beberapa aja ya. Maksudnya bisa sama kempuan, bisa sama laki-laki di sini. Ya. Atau pernah menjalani ini sama itu. Intinya sih kayak semacam terbuka lah dalam masalah itu. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya. Gitu. Jadi. Tapi ini nggak berlaku buat semua ya. Beberapa aja. Di sini. Lalu kita punya city dweller. Orang ini tinggalnya, sukanya di kota. Suka dengan perkotaan di sini. Ya. Gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Di sini kita punya water disaster. Ini ngomonginnya maksudnya. Orang ini menyukai air. Aku ngeliatnya. Ya. Dia tuh suka dengan kayak. Apa? Sebenernya bukan suka sih. Tapi justru malah agak trauma ya di sini. Sebenernya dia suka. Tapi agak trauma sama air. Mungkin dia pernah dulunya itu pernah kayak hampir tenggelam. Atau apa gitu loh di sini. Ya. Aku ngeliat ada semacam trauma dalam bentuk air gitu loh di sini. Ya. Ini nggak tau kenapa pesannya masuk di sini. Aku ngeliatnya. Ya. Orang ini orang yang sangat-sangat pintar. Pail nomor tiga. Ya. Pintar banget orangnya. Aku ngeliatnya di sini. Ya. Kamu tuh kalau-kalau ngeliatnya tuh kayak. Wah. Pikirannya tuh oke banget di sini aku ngeliatnya. Ya. Sangat-sangat punya pengetahuan yang luas. Di sini aku ngeliatnya power. Orang ini punya posisi dalam hidupnya. Ya. Entah dia punya jabatan yang tinggi. Ya. Atau dia punya power kuasa. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Gitu. Tapi feeling aku dia bukan tipe orang yang menyalahgunakan powernya. Ya. Orangnya cukup baik di sini. Ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Meskipun dia tau dia punya posisi. Dia punya power. Karena dia pinter ya. Ini cuman kayak dia itu memakai powernya ini dengan bijaksana kok. Ya. Gitu. Kita di sini punya military. Beberapa dari kalian orang ini pernah ada di entah kepolisian, entah tentara, entah memberbobo militer gitu loh di sini. Ya. Entah pilot juga bisa masuk ke aku, entah nakoda, gitu-gitu ya. Di sini aku ngeliatnya. Ya. Gitu. Cuman di sini apa, apa, ya seperti itu ya. Aku ngerasanya ya. Intinya ada hubungannya di situ dengan kepolisian atau apa. Ya maksudnya mungkin dia punya posisi di situ, ya yang tadi aku bilang ya, pilot apa segala macam gitu-gitu ya. Lalu di sini kita punya the law. Orang ini orang yang sangat-sangat adil. Dia suka dengan keadilan. Dia nggak suka kalau istilahnya hal-hal yang tidak adil terjadi di sekitaran dia. Mungkin beberapa dari kalian orang ini pernah atau adalah seorang mungkin bekerja di bidang hukum. Ya, ini kan juga kayak kalau polisi itu kan jatuhnya di bidang hukum juga. Gitu ya. Tapi, tidak harus seperti itu. Ini general reading-nya. Ini bisa jadi pengacara, bisa jadi apa gitu di sini. Ya. Gitu. Atau advokat, atau apa itu masuk semua ke aku di sini. Ya, dia punya posisi yang kuat lah intinya. Ya. Di sini ada death. Ini kisih-kisih aja buat kalian, beberapa dari mereka, sudah pernah yang namanya kehilangan orang yang dia sayangi. Dalam bentuk kematian di sini. Ya, entah mungkin salah satu orang tuanya atau keluarganya. Dia udah pernah melewati grief itu, aku ngeliatnya. Ya, gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya, dia istilahnya orang yang udah pernah melewati ini dan cukup kuat melewati ini, aku ngeliatnya. Ya, lalu kita punya group living. Ya, orang ini itu punya komunitasnya sendiri, aku ngeliatnya. Dia itu punya temen-temennya yang itu udah kayak istilahnya satu suku sama dia. Dia sangat-sangat solid dengan pertemanannya di sini, aku ngeliatnya ya. Gitu. Entah ini pertemanannya dia atau keluarganya dia juga bisa. Ya, intinya dia punya satu group komunitas yang dia sangat-sangat solid di situ. Ya, lalu di sini kita punya romance. Orang ini romantis banget. Pahal nomor tiga. Ya, orang ini adalah true love kamu. Cinta sejati kamu di sini dibilangnya. Ya, beberapa dari kalian orang ini adalah seorang artis juga. Dia punya bakat-bakat kreatif di sini. Dia punya hobi-hobi kreatif di sini. Beberapa dari kalian mungkin, ini juga dia itu mungkin, ya entah model masuk ke aku di sini juga ya. Gitu. Atau punya fisik yang seperti model gitu loh di sini. Ya, gitu. Intinya entah dia bikin model atau dia juga pernah menjadi seorang model di sini. Ya, gitu. Itu kisih-kisihnya untuk pahal nomor tiga. Lalu, aku akan bantu dengan oracle lagi di sini. Sebentar ya. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya untuk pahal nomor tiga. Kita lihat ya untuk pahal nomor tiga. Oke. Aku udah bilang true love ya. Ini keluar nih. Double konfirmasi buat kamu ya. Gitu. Oke, aku lihat dulu di sini. Oke, pahal nomor tiga ya. Aku tadi sudah bilang ya. Kartu true love ini. Orang ini adalah cinta sejati kamu. Cinta sehidup semati kamu di sini ya. Dan kamu, istilahnya, ya ketika kamu sudah-sudah akhirnya bisa union, connect sama-sama orang ini. Ini udah sampai mati kamu akan sama orang ini dibilangnya. Ya, kamu pahal nomor tiga lagi belajar gimana caranya kamu menghargai diri kamu sendiri dengan kamu bilang ke diri kamu sendiri. Kamu berhak atas cinta sejati. Maka kamu akan diberikan di sini pahal nomor tiga. Ya, kamu mesti yakin ini. Kenapa tadi aku bilang, apa ya. Orang ini, ya bagi kalian yang mungkin sudah menunggu lama di sini. Orang ini worth waiting for. Kamu nunggu lama itu nggak apa-apa. Ya, demi kamu bisa dapet ini. Di waktunya yang tepat, divine timing di sini dibilangnya. Jadi, bersabar. Ya, kamu nggak usah pikirin ini. Nggak usah dikejar-kejar, nggak usah dicari-cari. Kamu fokus sama diri kamu sendiri. Lebih tambah value di dalam diri kamu sendiri supaya orang ini bisa datang ke kamu. Heart to heart conversations. Orang ini tipe orang yang mau jujur ngobrol sama kamu di sini. Orang ini ingin tahu apa isi hati terdalam kamu. Dia justru inginnya kamu itu terbuka secara komunikasi. Kalau ada apa-apa, diomongin di sini dibilangnya. Ya. Dan dia suka ngobrol sama kamu tuh dari hati ke hati di sini dibilangnya. Bagi kalian yang menginginkan pernikahan. Ya, konfirmasi ya. Di sini bisa menikah. Di sini aku ngeliatnya. Ya, gitu. Atau mungkin orang ini sudah pernah menikah. Nggak tahu kenapa ini juga masuk ke aku ya. Pail nomor tiga. Lalu, atau kamu. Gitu. Ya, di sini ada keep an open mind. Buka pikiran kalian. Pail nomor tiga di sini. Karena somit kalian itu mungkin bisa jadi berbeda dari tipe kalian di sini dibilangnya. Ya, mungkin tipe kalian yang biasanya mungkin rasnya apa, badannya gimana, tinggi, apa gimana. Tapi ini mungkin orangnya akan beda dari ekspektasi kalian. Ya, tetap buka pikiran, tetap buka hati. Kan tadi aku udah bilang, masalah fisik itu yang penting jiwanya dulu. Fisik itu bisa banget diubah gitu loh ya. Contoh, kalau misalkan kamu ketemu sama orang, kamu happy sama dia secara jiwa enak gitu kan. Tapi mungkin dia secara fisik kok. Mungkin dia, kamu mungkin tidak, ya ini maaf bukan body shaping atau gimana, tapi mungkin kamu itu tipenya dengan orang yang badannya ramping. Tapi ternyata dia lebih berisi, gemuk di sini. Ya, itu kan, ya, lagi-lagi, itu kan bisa kamu ajak dia olahraga bareng atau apa. Ya, semacam seperti itu. Ini contoh aja. Jadi, yang penting tali jiwanya di sini kalau kamu mau menemukan cinta sejati kamu di sini. Kamu diminta untuk membenahi diri kamu di sini, karena terus bawa ini dalam doa kamu, dalam afirmasi-afirmasi kamu di sini ya. Supaya apa? Ya, dengan kamu tetap bisa yakin sama yang di atas. Orangnya ini akan bakal datang ke saya di saat yang tepat. Ya, kamu minta arahan, minta petunjuk, minta kekuatan dalam menjalani ini. Dengan begitu, energi kamu akan memanggil orang ini, dibilangnya. Menarik orang ini, somit kamu. Ya, cuman kamu memang diminta untuk bisa cintai diri kamu sendiri dulu. Ini PR kamu dulu di sini. Hargai, cintai, sayangi diri kamu sendiri selayaknya. Kamu ingin orang lain mencintai kamu di sini, dibilangnya. Maka kamu akan ketemu sama orangnya. Tapi, kalau ini belum bisa sulit buat kamu mau ketemu sama jodoh kamu di sini, dibilangnya. Ya, jodoh kamu akan menjadi orang yang akan membuat kamu sangat-sangat merasa aman dan nyaman untuk mencintai di sini. Masalah insecurity, masalah apa? Hilang sama orang ini. Ya, gitu. Mungkin orang ini awal-awalnya cukup flirty ya buat kamu di sini. Ya, orang ini tuh suka-suka ngegodain kamu kayaknya. Tapi ngegodain dalam konteks yang positif ya, mungkin entah suka gangguin kamu, bercanda-bercandain kamu, atau apa gitu loh di sini. Aku ngerasanya seperti itu. Ya, feeling aku orang ini akan ketemu kayak tadi aku bilang, entah dalam ringkaran pertemanan atau grup pertemanan di sini ya, intinya di tempat yang cukup ada beberapa orang gitu. Ya, agak rame di sini aku ngeliatnya. Ya, dan mungkin orang ini jatuhnya dari circle teman kamu, atau mutual friends kamu di sini ya, atau temannya teman kamu, atau siapa intinya dari teman kamu di sini aku ngeliatnya. Ya, dari lingkaran kamu atau siapapun di sini kamu dikenalin sama orang ini, atau entah gimana caranya di sini. Ya, orangnya kisih-kisihnya seperti itu dibilangnya. Ya, di sini kita punya honeymoon. Ya, beberapa dari kalian mungkin ketemunya pada saat dalam perjalanan. Ya, atau kamu lagi kemana, lagi travel kemana, atau gimana gitu loh. Atau orang itu lagi travel ke kamu, atau gimana. Di sini aku ngeliatnya. Cuman intinya, kamu nanti sama-sama suami kamu ini akan sering jalan-jalan bareng gitu loh di sini. Liburan bareng. Dan ini kayak kamu rasanya tuh kayak honeymoon. Ya, dibilangnya kayak gitu. Ya, orang ini sangat-sangat passionate sama kamu. Mencintai kamu luar dalam dari hati ke jiwa di sini. Ya, dan kamu pun juga akan sama ke orang ini. Beberapa dari kalian mungkin ini ada faktor, apa, kayak mungkin beda agama sama kamu, atau beda pandangan spiritual sama kamu di sini. Tapi, aku tidak melihat ini ada masalah di sini. Perbedaan itu yang akan menyatukan kalian di sini. Ya, karena jiwa kalian sudah memanggil satu sama lain. Orang ini mungkin akan menjadi orang baru dalam hidup kamu. Bukan orang lama. Ya, jadi kalau kalian mungkin mikir apakah ini orang lama, atau orang yang pernah saya ketemu, konfirmasi ini adalah orang baru buat kamu. Kamu belum-belum, intinya orang yang menjadi orang baru lah. Bukan orang lama. Ya, dan ketika kamu ketemu sama orang ini, kamu tuh udah tahu dari dalam kamu, kalau orang ini adalah orangnya. Jiwa kamu akan kayak, oke, gitu. Ya, dan kamu fokus aja ke karir kamu, ke keuangan kamu, gimana caranya kamu terus membenahi diri di sini. Ya, fokus aja sama itu. Ya, orang ini akan datang ke kamu seiring kamu bisa berkembang dalam hidup. Gitu. Ya, mungkin bisa jadi beberapa dari kalian ketemunya di bidang pekerjaan. Ya, kayak gitu. Yakin aja sama semuanya di sini, file nomor tiga. Kunci kamu tuh cuma keyakinan. Karena, karena aku bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau kamu mau itu dikasih ke kamu, ya kamu mesti yakin sama Tuhan. Sama semesta. Gitu. Ya, file nomor tiga. Itu aja pesannya buat kalian, file nomor tiga. Makasih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Semoga reading ini bisa resonate dan bermanfaat buat kalian. Dan ya, makasih bagi kalian yang merasa terpanggil untuk subscribe, like, share, komen. Silahkan. Bagi kalian yang udah sering komen di video aku, makasih banyak. Aku pasti baca dan pasti aku bales ya. Thank you banget. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi personal sama aku, sesi privat sama aku, one on one sama aku. Ya, healing atau tarot di sini. Kita bisa, ya kamu bisa tanya-tanya ke aku. Silahkan jangan sungkan-sungkan. Nomor WhatsApp aku sudah aku cantumkan di situ. Silahkan chat aja. Ya, bagi kalian yang merasa terpanggil untuk lihat konten-konten aku lainnya. Ada di Instagram, ada di TikTok. Ya, sudah aku cantumkan juga linknya di kolom deskripsi. Ya, makasih bagi kalian yang selama ini sudah sangat-sangat mendukung aku. Thank you banget, ya. Makasih juga atas doa-doa kalian. Ya, kalian itu aku banyak banget yang doain aku sehat, bahagia, gitu. Makasih banyak loh, ya. Gitu. Aku pasti juga doain kalian semua, ya. Jadi, thank you banget. Dan semoga kamu good luck dalam, apa ya, best of luck buat kamu dalam perjalanan kamu. Menemukan jodoh kamu di sini. Ya, pasti bisa. Dan ya, makasih banyak sekali lagi file nomor 3. Dan semoga kita ketemu lagi di readingku selanjutnya, ya. Bye-bye.